Kita semua pasti pernah kesulitan membawa benda satu ini, dan biasanya kita membawanya dari titik ini bukan, kecuali botol galon yang kita bawa bentuknya seperti ini, atau ini. Cara terbaik membawa botol galon adalah dari samping seperti kedua botol galon ini, karena titik di atas botol galon tadi beresiko tutup segel ikut terlepas saat kita membawanya. Jadi kali ini kita akan buat handel sederhana untuk membantu kita membawa botol galon dengan aman dan nyaman. Kita hanya membutuhkan dua bahan saja, potongan pipa PVC dengan diameter 3x4 inch sepanjang 15 cm, atau dapat disesuaikan keinginan kita, dan seutas tali tambang dari plastik dengan minimal diameter 4 mm sepanjang minimal 2,4 meter, atau dapat disesuaikan dengan keinginan kita. Pertama-tama kita bentuk dulu kedua ujung pipa PVC agar melengkung keluar dengan cara dipanaskan dengan setrika dilapisi kertas dan dibentuk dengan kepala bor. Hal ini bertujuan agar ujung pipa tidak menyebabkan gesekan tajam pada tali dan dalam pemakaian jangka panjang membuat tali terputus. Setelah itu kita bentuk kedua ujung tali dengan simpul laso dengan cara seperti ini. Terima kasih. Kemudian kita tembuskan tali ke dalam lubang pipa PVC. Dan beginilah cara menggunakannya. Panjang tali plastik yang kami gunakan adalah panjang minimum, jadi agak sesak saat akan dilingkarkan ke botol galon. Itu sebabnya panjang tali 2,4 meter adalah panjang minimal yang kami sorankan. Mudah bukan? Jangan lupa, tegakan badan dan tekuk kaki kita saat mengangkat pertama kali botol galon penuh berisi air agar kita terhindar dari saraf punggung terjepit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.